Halo Channel Lovers Abium Ngesti Ya, nama ini mungkin tidak terlalu familiar bagi generasi TikTok masa kini Tapi bagi mereka generasi dimana televisi masih hitam putih Nama Abium Ngesti tentu saja tidak asing Khususnya mereka penggemar musik genre dangdut Berkarir dari usia belia hingga berujung di usia remaja Abium Ngesti sempat merasakan puncak popularitas dan hingar-bingar dunia selebriti Tapi sayang, di tengah puncak popularitas Ia malah pergi untuk selama-lamanya disebabkan kecewakaan Nah lantas bagaimana ya kisah hidup dan perjalanan karir sang idola? Berikut ini channel John TV akan menginformasikannya untuk anda So keep watching ya guys Tapi sebelum lanjut klik subscribe-nya dulu guys dan bell notifikasinya juga Agar kalian tahu apa yang baru dari dunia hiburan Profil Singkat Abium Ngesti atau popular dengan nama Abium Ngesti adalah seorang penyanyi dangdut tanah air Ia lahir di Jepang, Jawa Tengah pada tanggal 30 Oktober 1978 Nah anda dia masih hidup nih guys Maka tahun ini dia akan berusia 45 tahun Ia terlahir dari pasangan ayah bernama Wiwin Ngesti Dan ibu bernama Yuli Ismawati Nah Abium Ngesti saat masih berusia belia merupakan satu-satunya penyanyi anak-anak Yang terus terang meniti karirnya di dunia hiburan lewat jenre dangdut Nah karena suaranya yang merdunan bakatnya yang pastinya mumpuni Ia pun diberi gelar si pangeran dangdut seperti salah satu judul lagunya yang sangat populer masa itu Setelah beranjak remaja, Abium Ngesti pun dikabarkan mengenyan pendidikannya Di SMP Negeri 2 Jepara Wah hebat banget ya gengs, masih anak-anak tapi sudah jago berdangdut Perjalanan Karir Dalam berbagai sumber disebutkan jika Abium Ngesti mengawali karir musiknya di dunia hiburan Lewat album pertamanya berjudul Amir Asongan Yang dirilis pada tahun 1990 di bawah label Pushpita Record Namun sayangnya gengs, album pertamanya tersebut kurang berhasil di pasaran Sehingga album tersebut tak begitu populer di kalangan masyarakat saat itu Namun meskipun demikian bukan berarti langsung patah semangat dan mundur ya gengs Abium Ngesti terus belajar dan terus berusaha untuk menggapai mimpi-mimpinya Nah di tahun berikutnya yakni pada tahun 1991 Ia pun merilis album keduanya berjudul Pangeran Dangdut Namun dengan label yang berbeda yaitu Akurama Record Tak berserang lama, album kedua Pangeran Dangdut itu pun meledak, membeludak dan sangat monomenal saat itu Bahkan nih gengs, sang ayah Wewin Ngesti bisa membeli sebuah mobil baru roh dari royalti penjualan album hits tersebut Wah keren banget ya gengs Keberhasilan album kedua itu pun semakin membakar semangat api sang penyanyi Ia pun kembali merilis album ketiganya berjudul Ini Dangdut Dimana ia berduat dengan penyanyi lain seperti Iis Dahlia dan Dewi Purwati Nah gengs, saat itu selain musik Dangdut Masyarakat Tanah Air juga sedang mengalami tren demam musik Melayu aliran slow rock Peluang itu pun dilirik juga oleh produser yang menangani kader musik Abium Ngesti Setelah merilis album pertama kedua dan ketiga Ia pun kembali merilis album keempatnya dengan aliran yang cukup berbeda dengan album-album sebelumnya Ada pun album keempat Abium Ngesti adalah Kugenggam Dunia Dimana dia berdua dengan penyanyi bersuara emas Poppy Mercury Yang populer dengan lagu-lagu seperti Surat Undangan, Hati Siapa Tak Luka, dan lain-lain Keduanya pun saat itu disebutkan sama-sama sedang ngetop di dunia hiburan Dengan jenis musiknya masing-masing Sebaliknya Abium Ngesti juga pernah tampil low dalam salah satu video klip Poppy Mercury Berjudul Terlambat Sudah Dimana Abium Ngesti tampil atraktif bermain gitar Nah, perlu kalian ketahui nih gengs Di album keempatnya tersebut Abium Ngesti tak lagi anak-anaknya gengs Melainkan sudah beranjak remaja Di saat beberapa wilayah tanah air saat itu sedang dilanda bencana alam gempa bumi Abium pun merilis album kelimanya berjudul Gempa Hahaha, ada-ada saja ya gengs Setelah itu ia pun kembali merilis album keenamnya berjudul Ini Jaman Uang Dimana di lagu berjudul sama, ia berduit dengan sahabatnya Eri Susan Lalu keluar lagilah album ketujuh berjudul Astafirullah Dimana di dalamnya ada lagu berjudul Bandar Dangdut dan Sekarang Dangdut Nah, setelah album slow rocknya yang berjudul Kugegam Dunia Ia pun merilis album berjudul Layla Besutan Ayahnya sendiri, Wibin Ngesti Disusul lagu berikutnya berjudul Sonia Nah, tak melulu menyanyikan lagu milik orang lain guys Ternyata Adium Ngesti juga bisa lho berkreasi sendiri Terbukti, ia berkreasi sendiri dalam lagu berjudul Gadis Baliku Dimana ia memadukan musik dangdut, rap dan etnik Dengan perkenalan oleh-oleh-oleh dimana saat itu dunia sedang menyaksikan Festa Olahraga Bola Dunia yakni Piala Dunia tahun 1994 Lagu Gadis Baliku ini pun bisa dibilang salah satu pencapaian estetis Abium Ngesti Sepanjang karir musiknya gengs Nah, lewat kreasinya tadi Lagu itu pun menjadi sangat visioner termasuk pembuatan video klipnya Dilakukan di tanah laut Bali yang sangat memukau dengan kesadaran sosial dan budaya Indonesia Nah, masih di usia yang sangat muda guys Abium Ngesti pun merilis album kesebelasnya berjudul Dasyat Album ini pun sekaligus menjadi album terakhirnya sebelum ajal menjemput Video klip album Dasyat dirilis pada tanggal 15 Juli 1995 Atau tepat 35 hari sebelum kepergiannya untuk selama-lamanya Menurut Azhar Gunawan, salah satu yang menangani pembuatan video klip lagu Dasyat Yang lokasi syutinnya di pantai Pelabuhan Ratu Abium Ngesti terlihat benar-benar habis-habisan Meskipun ada adegan take tepat di tepi jurang Dia sama sekali tak menunjukkan rasa takut Seakan memberi syarat ingin pamit pada penggemarnya dengan menampilkan video klip yang sempurna Waduh, benar-benar totalitas banget ya gengs Keren, sayang aja gitu umurnya gak panjang Penghargaan Sebagai seorang yang memiliki suara bagus dan bakat yang tak lagi perlu diragukan Serta totalitas yang luar biasa Wajar saja jika karya-karya sang pangeran dangdut diberikan apriasi setinggi-tingginya Nah melansir dari laman wikipedia Abium Ngesti pernah meraih penghargaan HDX Awards Atas album pangeran dangdut dan masuk nominasi BASF Award Sekedar informasi saja ya gengs BASF Awards atau HDX Awards Merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Yayasan Anugrah Musik Indonesia Dengan kegasan dari asosiasi industri rekaman, persatuan artis, pencipta lagu, penata musik rekaman Indonesia, serta karya cipta Indonesia Atau namanya sekarang adalah AMI, Anugrah Musik Indonesia Nah video klip Abium Ngesti berjudul Dasyat Meraih penghargaan Anugrah Dangdut TPI Serta pada tahun 2015 silam lagunya yang berjudul Ini Dangdut Dijadikan soundtrack film Hollywood berjudul Black Hat Karya Michael Mann yang mengambil lokasi syuting di berbagai negara seperti Amerika, China, Hong Kong, Malaysia, dan Indonesia Nah kira-kira mana nih lagu Abium Ngesti yang pernah kalian dengar? Atau yang masih kalian putar di masa sekarang gengs? Tulis di kolom komentar saja ya Kepergian Nah ini nih part yang paling menyayat hati gengs Abium Ngesti meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 1995 Akibat kecelakaan parah di tol Jakarta Cikampek Saat itu mobil yang mereka naiki beserta keluarga besarnya berangkat dari kota Kudus, kampung halamannya Menabrak truk gandeng yang sedang berhenti di bahu jalan di kilometer 42 Akibat tabrakan parah tersebut ia pun mengalami luka yang sangat parah Hingga dikabarkan meninggal dunia di tempat Nah mirisnya lagi nih gengs Tak hanya dirinya yang bernasib naas Sang ibunda tercinta, salah satu adiknya yang masih berusia 6 tahun Salah satu sepupunya serta pamannya yang bernama Kaswito Yang juga sekaligus menjadi supir yang mengendarai mobil yang mereka tumpangi Juga turut menjadi korban Abium Ngesti pun dimakamkan di desa Kaliputu Kudus, Jawa Tengah Nah gengs, tak hanya semasa hidupnya saja Setelah kepergiannya pun lagu-lagunya tetap bersinar Serta kerap dibawakan oleh para pedangdut lain bahkan pedangdut kekinian Para pengagumnya yang terkumpul dalam sebuah fans page dan grup bernama ANFC Atau ABM Ngesti Fans Club dari hari ke hari Terus menjadikan komunikasi guna berbagi informasi tentang indola mereka Yang tak akan pernah tergantikan walaupun para pendatang baru Terus bermunculan silih berganti Nah kalau kalian sendiri apakah salah satu dari fans almarhum gengs Boleh beropini di kolom komentar saja ya Viral makam dan rumah persemayaman tak terurus Nah gengs, beberapa waktu lalu viral video dimana tampak makam dan rumah sang pedangdut Yang populer di era sembilan puluhan tersebut tak terurus dan terbengkalai Makam sang pangeran dangdut terlihat tidak terurus Makamnya ditumbuhi lalang dan rumput yang panjang Tanahnya juga sudah datar dan hanya nisan yang tampak masih menancap menandakan Di sana terdapat makam sang idola di masanya tersebut Nah tak hanya makam Rumah persemayaman ABM Ngesti yang hanya berjarak 200 meter dari makam pun tampak terbengkalai Tampak rumah itu kosong dan tak terurus sama sekali Halaman rumah tampak ditumbuhi oleh rumputan dan menjadi sarang bak kandang hayam Dalam keterangan video juga disebutkan jika kemungkinan rumah tersebut Telah dijual atau telah berpindah tangan sehingga oleh pemilik barunya Malah dibiarkan hingga tampak seperti tak terurus Nah gengs, itulah sekelumit perjalanan hidup dan karir singkat sang pangeran dangdut ABM Ngesti Umur memang tak ada yang tau ya geng, tak memenang usia, kasta dan lain-lain Contohnya ya artis yang satu ini Bukannya tak bisa bersaing dengan artis lainnya Namun karena diputus oleh kematian yang dialaminya di usia muda ABM Ngesti saat itu juga kerap disebut dengan julukan si raja dangdut muda Selain berakhiran dangdut, alih-alih tanpa maksud menggeser seniornya Roma Irama saat itu Nah jika kalian ingin beropini silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya gengs Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Sekali lagi terima kasih telah menonton channel kami dan sampai jumpa di video berikutnya